Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman bagian ekspor karena beliau juga sering melihat bina-binaan BIO ini kok takut untuk memulai bisnis ekspor? Ragu-ragu dan lain sebagainya. Mari kita mulai kenapa hal itu terjadi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman bagian ekspor yang diperlukan. Kita pacakan kehadiran Allah SWT yang telah mengerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan matin, serta rezeki yang tidak terkira. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Inrasio Channel untuk belajar menjadi ekspor. Serta salam dan salawat kita aturkan kepada jujur yang lebih besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri toladan terbaik dari beliau agar kita semua bisa memiliki. Rasulullah adalah seorang pedagang yang kumbul dan pastinya beliau juga seorang eksporter yang handal sekali. Semoga kita bisa menghenti laka-laka beliau menjadi pedagang yang sukses. Amin. Rekan-rekan berjalan ekspor, apa kabar? Tetap semangat ya. Nah, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman bagian ekspor karena beliau juga sering melihat ya bina-binaan beliau ini. Kok takut untuk memulai bisnis ekspor? Raku-raku dan lain sebagainya. Mari kita mulai ya. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa ada yang takut? Nah, jadi ketika kita mulai bisnis ekspor, ada dua hal yang perlu dipahami oleh teman-teman yang merasa takut, merasa wagah dan sebagainya. Satu, belum paham ilmu ekspor. Nah, belum paham ilmu bisnis ekspor. Nah, belum paham ilmu bisnis ekspor. Nah, ada beberapa teman yang dalam memulai bisnis ekspor ini memang ada yang belum paham. dan ada yang tidak mau, nah ini ya, satu, belum mau bisnis ekspor, ini banyak terjadi ya. Dari teman-teman juga ada yang tanya kepada saya, Pak, untuk apa sih ekspor? Perusahaan saya lancar-lancar saja hal ini, saya kewalaan dalam mengurusi bisnis bakal saya. Nah, ini ya, mereka belum mau bisnis ekspor. Bahkan di dalam satu forum pelatihan ekspor pun ada yang bertanya, Pak, kenapa ekspor? Nah, di sini ya, ini belum mau bisnis ekspor. Sekarang ini yang terjadi adalah, banyak teman-teman yang mempunyai krisis seperti ini, Ketika situasi pandemi datang, bisnis lokanya menurun, mereka baru belajar ekspor. Ini juga patut kita appreciate ya, karena apa? Karena di dalam ini lokalkannya sudah turun terus ya, di situasi pandemi ini. Mereka mulai melirik pasar ekspor. Nah, ini yang terjadi, banyak sekali yang konsultasi kepada kami terkait dengan hal itu. Dan ini, menurut saya pribadi, ini belajar bisnis ekspornya ini belajar bisnis sangat emosional. Istana, waduh, baru ekspor. Nah, tetapi ketika lokalkan jalan mereka, jalan lagi, itu belajarnya akan berbeda. Nah, di sini ya, patah-patah begitu. Begitu lokalnya lancar lagi, langsung mahu lagi belajar ekspor. Makanya, saya memberikan di dalam pelancar-pelancar ekspor, dan kemudian di Hidup ini, kepada Anda semua, harus buat penetrasi pasar dua pasar sekaligus, lokal dan internasional. Ya, bagi Anda yang punya penetrasi pasar yang kuat, Anda boleh, boleh membagi. Ya, mungkin 10% Anda belajar. Belajar dulu. Belajar ekspor, yang 90% tetap lokal. Nah, ini kan sudah yang eksis ya, lokal. Anda tetap belajar terus step-step. Kalaupun nanti terjadi bisnis ekspor, Anda sempat juga mungkin 10% untuk ekspor saja. Jadi, Anda harus tetap belajar bisnis ekspor. Jangan sampai begitu kena hantaman pasar lokal sepi, baru belajar ekspor. Nah, yang kedua, ini lebih baik lagi. Memang belum paham. Tidak, dia tidak antipati, jadi belum paham ekspor. Nah, di sini ya. Jadi, kami harus berterangkan, memotivasi, sehingga teman-teman mulai berani untuk belajar memulai bisnis ekspor. Kenapa ekspor, fungsinya bagaimana, kemudian manfaatnya apa saja di situ ya. Di sini ada teman-teman yang belum paham ini, ini agak lebih baik. Nah, yang belum paham ini, tentu dia akan posisi yang kedua. Nah, di sini. Cara pandang dalam bisnis ekspor yang salah. Ya, salah. Mindset. Mindset bisnis ekspor. Bagi teman-teman yang tertarik bisnis ekspor, kemudian dia ingin mulai belajar, ternyata dia punya pemahaman, ataupun mendapatkan informasi yang kurang benar terhadap ekspor itu. Mindset ekspor yang harus kita luruskan. Apa ini? Satu, ya, prosedur ekspor rumi. Nah, ya, prosedur ekspor rumi. Jadi mereka langsung, langsung, ah, rapat ekspornya, udah lokal aja. Nah, di sini ya, prosedur ekspor rumi. Yang kedua, itu adalah ekspor itu mesti full container. Nah, di sini ya, ekspor itu mesti full container. Nah, berarti ini terkait apa? Kapasitas produksi. Kapasitas produksi harus besar. Ah, nggak mampu saya. Saya baru mulai. Saya baru UKM kecil. Produksi saya masih kecil. Kalau full container nih, waduh, berat, berat. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang ketiga, ini ya, ekspor itu membutuhkan dana yang besar. Nah, kita lihat ini. Dana. Dana besar. Karena pikirannya adalah full container, kapasitasnya besar. Maka, kita lihat ini dengan dana yang besar. Nah, ini yang cepat nanti kita mulai lagi, ya. Yang keempat, internal personal. Ya, personal misalnya. Ya, personal ada apa? Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa internetan. Saya kalau ngomong kesulitan untuk presentasi. Nah, ini personal, ya. Nah, ada empat hal ini yang saya analisa kenapa teman-teman itu belum berani ekspor. Nah, begitu mereka soalnya konsultasi. Nah, ini ya. Kita harap ada konsultasi. Begitu konsultasi, itu akan kita uraikan. Nah, jadi kalau kotor situs kami dan kami. Pak, prosedur ekspor itu rumit. Nah, rumit. Nah, coba akan saya uraikan di sini. Rumitnya gimana? Di situ, ya. Nah, legalitas, misalkan. Mereka belum tahu. Waktunya mahal sekali. Perbayar dan sebagainya. Kalau legalitas, oke. Nanti kita ajari. Ya, kita kasih tahu. A legalitas apa. Bahkan sekarang ini gratis, ya. Kalau menggunakan NIP. Cuma NIP saja. Online.ons.go.nd Anda sudah bisa akses ke patihan. Nah, di sini. Mereka belum tahu. Sertifikasinya apa? Matanya harus HCCP, ISO. Kemudian punya sertifikat organik dan lain sebagainya. Ya, saya katakan ini untuk daya saya ekspor. Ya, agar kita punya kuantas dan mutu yang stabil. Tapi bagi Anda yang belum mulai. Nah, belum mulai. Itu silakan. Anda latihan berjual dulu. Belajar. Namanya belajar, ya kan. Belajar dulu. Nanti, begitu Anda semangat. Begitu dapat order. Ya kan. Anda tentu akan termotivasi untuk mengurus. Ini pengalaman kami di dalam membina teman-teman ekspornya. Mereka tidak disuruh akhirnya mencari lagi. Karena apa? Requirement dari bank. Inquire dari bank ini makin banyak. Sehingga dia harus, apa? Harus mempunyai kebutuhan itu. Nah, di sini. Ya, ekspor itu by doing. Step by step. Nah, di sini ya. Apalagi prosedur ekspor yang rumi. Pak, saya nggak punya tenaga kerja. Nah, saya nggak bisa membuat PIB COO. Nah, ini yang kita bantu nanti konsultasinya ya. Kemana? Kita bisa melalui jasa dan sebagainya. Nah, ini ya butuh yang namanya Anda konsultasi. Sehingga nanti kita bisa mengarahkan full container. Di dalam pelatihan guide kami yang ada di YouTube ini. Kan ada yang mulai retail. Ya, ada karakter-karakter bisnis Anda. Ada LCL dan ada full container. Ya. Jadi, maksimalkan kapasitas Anda untuk belajar ekspor. Yang penting jualan. Dananya besar. Nggak usah utang dulu ya. Anda yang penting bisa ekspor. Kerja-kerja dulu, manfaatkan aset yang sudah punya. Nah, ini ya. Saya jadinya ekspor nggak pernah keluarkan uang ya. Semua bayar-bayar pun ada di depan. Ya. Kepada pulsaan kami. Personal. Pak, saya nggak bisa bisa inggris. Banyak ya di dalam pengalaman share saya. Ada ukur-ukur yang nggak bisa bisa inggris. Ternyata juga bisa ekspor. Nah, ini. Nah, ini Anda harus mulai pendampingan. Ya. Konsultasi. Ya. Konsultasi. Ke siapa saja? Ke mentor-mentor Anda. Ya. Mentor yang sudah pengalaman ekspor. Ya. Mentor Anda. Dan sekarang ini, Anda bisa konsultasi di yang lembaga resmi. Export Center Surabaya. Di Kementerian Perdana Kementerian Indonesia. Kami. Saya sangat inginkan adalah tenaga hari di bidang perjuangan ekspor dan aksi pembiayaan. Anda bisa konsultasi. Hubungi sekretariat kami. Nanti kami atur konsultasinya via Zoom. Ya. Ataupun offline. Dan semua gratis. Ini Anda akan kami tuntun. Ya. Ini Anda bisa konsultasi di export center. Ya. Export center ini dibawah Kementerian Perdagangan. Nah. Ini Alhamdulillah saya terlihat juga di dalamnya. Ya. 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 Saya akan Googling. Ada di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Makassar. Nah. Anda konsultasi. Ini semua juga lembaga di bawah Kementerian. Dulu, kami di FTA Center Surabaya. Nah tahun ini sekarang jadi export center Jadi tugas kami salah satunya adalah sebagai one window service untuk memberikan pelayanan Dan itu akan kami kembangkan untuk memberikan apa? Pelayanan berupa buyer inquiry Nah disitu ya Jadi kita akan bisa mencari data buyer-buyer yang valid Yang akan kami sampaikan kepada pelaku-pelaku usaha Nah disitu Nah disini Anda jangan khawatir Anda bisa belajar di export center kemantian perdagangan Nah ini sedikit informasi dari saya untuk menghambati ketakutan pada bisnis export Dan Anda jangan berhubung untuk konsultasi di export center Surabaya Ataupun FTA di 4 kota Sehingga Anda bisa lebih terarah di dalam bisnis export Anda Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berbahagia kepada Anda semua Anda tetap semangat untuk menjalankan kegiatan bisnis export Tetap semangat Ayo export Subhanallahumma wa binantika Asyadu'ala illa illa anta Asturka wa aduku ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih fully Koli ngor acompañan Tabah 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 Penangat Tabah 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 Terima kasih telah menonton!